Intro Hai Sobat FMM, apa kabar? Hari ini FMM punya program baru. Ada yang tahu apa itu program barunya? Famous Podcast Hari ini tayangan perdana kita dan mungkin ada yang tahu materi apa yang akan kita angkat. Kita akan membawa materi mengenal lebih jauh apa sih air kompresor itu. Kita akan lebih mempelajari terkait fungsi, jenis, dan proses kerja dari air kompresor itu. Tidak lama-lama langsung saja bersama saya sudah hadir narasumber kita dengan Bapak Budi Yansyah, selaku support aftermarket part dan service. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Tasya. Apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di asyarah podcast perdana kita hari ini. Mungkin langsung saja ya kita akan tanya-tanya, ngobrol lah ya Pak. Baik. Di part pertama ini kita akan ngebahas basic tentang air kompresor itu sendiri. Apa sih air kompresor itu secara general dan fungsinya di lebih ke dunia industri? Baik, Mbak Tasya. Air kompresor adalah satu mesin yang merubah udara bebas, udara yang di sekitar kita dengan tekanan sangat rendah dalam hitungan satu atmosfer sama dengan 14,7 PSI atau sama dengan satu bar. Nah, kemudian udara bebas ini bisa diproses menjadi udara yang bertekanan. Maka mesin itu kita bilang air kompresor. Air udara kompresor adalah yang mengkompres udara menjadi udara yang bertekanan. Fungsi kerjanya air kompresor itu sendiri bagaimana Pak untuk bisa dia menggerakkan suatu mesin besar? Apakah ada kapasitasnya misalnya mesin A yang kecil, harus kapasitasnya yang disesuaikan atau bagaimana? Baik. Mesin air kompresor itu ada tiga jenis. Yaitu low pressure, medium pressure, dan high pressure. Low pressure kita bermain di sekitar tekanan 7,2 bar, medium pressure kita bermain di tekanan 8,5 bar, dan high pressure kita bermain di tekanan 10 bar. Dan masih ada lagi kompresor jenis lain yang mempunyai tekanan sangat tinggi, tergantung daripada permintaan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer ya Pak ya? Saya ketika yang diperlukan bertekanan lebih, maka itu adalah spesial ya, spesial order, spesial product. Kalau yang umum yang tadi saya bilang adalah low, medium, dan high. Itu yang main di sekitar atau putaran industri. Kan kalau misalnya di industri itu banyak nih Pak, ada industri makanan, ada industri otomotif, atau yang biasa kalau untuk bikin packaging, botol-botol. Itu kompresor yang digunakan itu sama tipe model atau beda-beda sih Pak? Mungkin kan biasanya kalau misalnya obat-obatan atau makanan itu kan lebih spesifik gitu. Spesifik, baik. Nah itu bisa dijelasin Pak? Baik Bu Tasya, sebenarnya di air kompresor. Kalau kita bicara di makanan, atau salah satu industri snack food, yang baik adalah menggunakan udara yang oil free. Kemudian olinya pun harus menggunakan food grade. Tapi ada juga yang tidak menggunakan itu, tapi sebenarnya kan berisiko. Tapi banyak sudah menggunakan kompresor yang khusus, olinya pun khusus, yaitu oli food grade. Nah kalau yang untuk di otomotif, biasanya kompresornya adalah menggunakan air kompresor yang sistemnya oil flow deep. Jadi olinya bebas, gunakan selalu oli disesuaikan dengan brandnya kompresor. Karena dia akan menjamin umur daripada kompresor tersebut sudah melalui labnya masing-masing. Menarik nih yang terkait dengan yang food grade ya Pak ya. Dinyatakan itu food grade dan aman untuk makanan dan obat-obatan seperti itu? Baik Tasya, oli food grade ataupun oli yang lain, sebenarnya semua sudah melalui proses lab. Lab lah yang mengetahui MSDS-nya, material safety data sheet. Nah, saya tidak bisa menjabarkan secara detail, tapi yang saya tahu gunakanlah oli yang sesuai dengan apa yang kita produksi. Jika makanan, gunakanlah kompresor dan oli disesuaikan. Jika otomotif atau yang lain, gunakan kompresor dan oli yang sesuai. Berarti semua kualifikasi atau speknya itu sudah di uji cobalah di pabrikan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita mengikuti dengan standar kualifikasi yang sudah dilakukan tes lab dan sebagainya itu, tes-tes dari pabrikan. Ya, saya setuju sekali Bu Tasya, kalau kita fokus mengarahkan customer, customer care dengan produknya, sedangkan pembuat kompresor juga care dengan branch-nya, semua sudah melalui pintu-pintu pengujian. Tidak mau semuanya asetnya akan hilang, namanya rusak atau apapun, semua pastinya melalui lab. Kita sudah dengarkan jenis ya, jenis model macam-macam air kompresor lah yang ada, yang biasa kita, yang ada di industri. Berarti kan untuk air kompresor yang mungkin FM jual atau yang untuk di industri, itu kan beda ya Pak dengan air kompresor yang dipakai untuk yang ditambal ban atau apa. Itu bedanya apa Pak, kalau sama yang di pinggir jalan, ditambal ban sama dengan kompresor yang digunakan di industri. Apa sih Pak bedanya? Bedanya sih, hanya ininya aja, beda dari penggeraknya. Karena yang dipakai di pinggir jalan itu penggeraknya adalah bisa motor listrik yang punya horsepower atau kilowatt yang kecil. Sehingga dia juga tidak diperlukan kerja kontinu atau happy duty 24 jam running, tidak. Dia sebatas penuh receiver tanknya, dia istirahat, dia simpen. Ketika ada yang mau menggunakan anginnya, baru dikeluarkan. Itu yang ada kita lihat di jalan atau pinggir jalan, tambal ban, dan lain-lain. Sedangkan yang digunakan di industri, mereka menggunakan motor yang lebih besar. Motor yang handal dapat digunakan 24 jam running. Hampir rata-rata di pabrik, sekarang kebanyakan mengoperasikan kompresor 24 jam. Jadi memang harus yang happy duty. Jadi itu pasti rata-rata untuk industri itu aktif running 24 jam ya Pak? Itu pasti mereka ada backup untuk kalau terjadi masalah dengan kompresor satunya? Baik, ini menarik nih. Sebenarnya benar yang dikatakan Bu Tasya bahwa kita harus punya backup kompresor. Ketika kompresor kita bermasalah, kita sedang bersemangat, mengejar impian, ada customer kita order, tiba-tiba kompresor kita bermasalah. Kalau kita tidak punya backup, ya tentunya akan terjadi breakdown cost yang cukup besar. Nah ini harus dipikirkan sebelumnya. Oleh pimpinan ya? Ya, pimpinan harus. Tapi ya kalau dia baru mulai, katakanlah berbisnis ya tentunya dia baru kecil nanti akan menjadi besar. Tapi dengan catatan, kompresor yang cuma satu ya di-maintains. Jangan dicuekin. Nanti dia ngambek, dia bermasalah, ya kita nggak bisa tidur. Saya seperti itu yang saya alami ketika customer bermasalah. Saya memang udah janji sama customer, saya open handphone saya 24 jam, saya layani. Hanya untuk diskusi. 24 jam on call ya Pak? 24 jam. Yes. Biasa. Oke, mungkin Pak bisa dijelaskan juga nih ke kita yang mungkin awam terkat dengan kompresor ini. Dia ada umurnya nggak sih Pak untuk penggunaan air kompresor ini secara general gitu. Atau kayak misalnya kita beli, apa ya, beli barang gitu kan. Masa pakenya misalnya 5 tahun. Habis itu kita beli lagi yang baru gitu kan. Atau lebih baik kita ganti part aja atau gimana biar dia bisa jadi performanya bagus lagi gitu. Iya, benar. Kalau kita punya mesin kompresor harus di-maintain. Sebenarnya ketika kita beli mesin apapun selalu ada interaction manual. Ikuti apa yang diminta. Untuk memaintain sekian ribu jam, kelipatan sekian ribu jam, dan seterusnya. Sampai dengan satu tahun. Pada umumnya, kalau di mesin yang saya tahu, pemakaian air kompresor itu kurang lebih 5 tahun atau 40 ribu jam operation, mana yang lebih awal kita dapati atau kita temui, itu harus dilakukan overhaul, penggantian bearing. Terlepas dari itu semua, setahu saya, di tempat saya bekerja ini, sudah banyak mengalami atau saya mendapati bahwa air kompresor bisa memberikan bonus usia pakai ketika kita memaintain kompresor tersebut. Ya, ada yang memberi bonus usia pakai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada 10 tahun, belasan tahun. Dengan catatan perawatannya sesuai ya Pak, dirawat. Betul, sama dengan manusia. Ketika kita ingin umur panjang, minum, makan yang benar. Sehat. Sehat. Kalau mau umur pendek, silakan. Makan yang macem-macem. Makan yang macem-macem. Masuk rumah sakit. Kalau kompresor, masuk bengkel, Butasya. Saya tunggu kedatangannya. Ditunggu kedatangannya kompresor-kompresor yang sakit ya. Kita terima untuk UGD-nya gitu ya. Tapi dengan catatan brand yang tempat saya kerja ini loh. Secara overall, prinsip kerja air kompresor jenisnya, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan ya Pak ya. Jadi istilahnya air kompresor itu adalah untuk menggerakkan angin yang digunakan dengan... Sorry, bukan menggerakkan angin. Menghasilkan angin bertekanan untuk menggerakkan mesin. Untuk menggerakkan mesin di industri-industri. Dan untuk kapasitas angin ya Pak. Angin bertekanan yang dikuatkan itu disesuaikan dengan kapasitas produksi. Produksi kebutuhan yang dibutuhkan gitu kan. Di industri yang dibutuhkan. Low, medium, dan high kompresor. Presor ya, kita bicara presor. Tapi kalau kita bicara tiga jenis kompresor. Atau tiga jenis mesin kompresor. Ada memang tiga. Ada reciprocating, piston atau tipe piston. Piston type. Kemudian screw. Kemudian centrifugal. Apa itu Pak bedanya? Masing-masing. Bedanya kalau yang piston. Ini yang kita lihat simpelnya adalah kompresor yang di pinggir jalan. Yang diban. Yang buat tambal ban. Tambal ban. Itu piston. Itu model piston yang kayak gitu. Yang cuma kayak... Yang cuman kayak... Tekannya semua melalui proses piston. Ada roda-roda-roda nya itu modelnya. Kemudian kalau yang medium itu buat di pabrik-pabrik. Itu penggunakan penggerak yang kilowatt-nya atau horsepower-nya lebih besar. Ada yang piston. Ada juga screw. Ada juga centrifugal. Nah yang centrifugal ini kayaknya kapasitas yang paling besar ya Pak. Untuk jenis air kompresor ya Pak. Ya dia sangat cepat sekali memproses angin. Karena putarannya cukup tinggi. Kalau piston atau reciprocating itu putarannya rendah. Kemudian screw tidak terlalu rendah tapi sedang. Kelipatan 3 ribuan. Kalau reciprocating 500 sampai 1.500 RPM. Screw ini 3 ribu. Kalau centrifugal sudah 30 ribu RPM. Rotation per menit. Cukup juga ya. Yes. Bisa terbang ya Pak. Wow. Kalau kita salah-salah setting. Selesai. Ya 30 ribu RPM. Bisa bayangkan. Bull gear yang diameternya cukup besar. Diri juz ke gear yang kecil. Soalnya segede apa itu Pak? Relatif lah. Lebih besar dari saya pastinya. Pasti lah. Kalau dilihat dari jauh bohai lah. Itu biasanya yang pakai di industri apa itu Pak? Kalau misalnya untuk yang centrifugal. Centrifugal kebanyakan dipakai di industri tekstil. Karena yang kita tahu ketika kita masuk ke industri tekstil banyak sekali mesin-mesin produksinya dia yang menggunakan angin yang cukup banyak bergerak bersamaan. Sehingga kita masuk sangat bising. Karena mesin produksi itu secepat itu dia bergerak. Industri tekstil itu bikin kayak bikin kain gitu Pak? Ya proses dari biji plastik ke benang kemudian benang sampai dengan ke kain. Karena benang itu kan sebelum itu diproses harus dimasukin atau dililit dalam tempatnya tidak kusut. Nah itu menggunakan angin ketika penyambungan misalkan benangnya putus dia pun menyambungnya dengan tiupan angin dia harus masuk ke lubang jarum sepat itu dia harus produksi terus. Cukup ramai kalau kita masuk ke ruangan produksi. Namai suara mesin ya Pak? Suara-suara alunan yang enggak jelas. Oke siap. Berarti kalau untuk tadi model screw ya. Kalau screw itu mungkin ke industri yang lebih otomotif mungkin masih bisa. Yang screw ya Pak ya. Otomotif, food and beverage, obat-obatan, itu masih yang level screw ya tinggal nanti dilihat lagi yang food grade atau yang enggak. Ada macam-macam lagi itu ya Pak ya ada pembagiannya lagi ya dari itu ada cabang-cabangnya banyak tuh ya. Tapi enggak menutup kemungkinan. Sentrifugal pun sekarang sudah dipakai di produksi otomotif. Kalau saja dia punya screw kompresor yang 250 kW 5 unit kan dia harus memaintain gitu banyak spare parts yang harus dia siapkan. Jadi lebih efisien diganti dengan satu sentak gitu ya Pak. Satu sentak ada backup screw ya berpikir logik saja. Costnya lebih menekan cost lah. Iya bisa mengarah ke sana. Kan harus pintar-pintar kita saving. Ya betul. Apalagi di kondisi saat ini ya Pak ya. Jadi kita harus benar-benar berpikir keras untuk bagaimana saving. Tapi produksi tetap. Ya tetap menjadi produk unggulan. Iya betul. Oke cukup di situ dulu Pak. Baik. Jangan panjang-panjang. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di part kedua. Terima kasih Pak Budiansyah untuk waktunya. Ditunggu nanti undangan berikutnya ya Pak. Terima kasih juga saya sudah memberi wawasan ke saudara-saudara saya, teman saya, sahabat saya untuk mengenal lebih jauh air kompresor. Iya. Terima kasih. Sehingga podcast kita hari ini dapat berguna untuk semua sobat FHMM yang ada di luar sana. Dan semoga podcast Fajar Rosmurni bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.